Intro Nah, ini materi sangat menarik nih Pak Yopan Materi kita tentang temanya The Life Change Experiences with Paytrain Karena ternyata memang Setelah di Paytrain itu banyak perubahan Yang dialami oleh mitra Nah, jadi Saya mau tahu nih Dari Pak Yopan, beberapa Apa sih trik atau tips Mengubah seseorang Mindset seseorang mitra ketika Ingin sukses Bergabung di Paytrain Tipsnya bagaimana untuk bisa Merubah mindset mereka gitu, di Paytrain gitu Begini, yang pertama ya Secara global, kita sebutnya Sebetulnya tidak bisa Merubah mindset orang Yang bisa kita rubah adalah Mindset diri sendiri Tetapi kita bisa membaca Kebutuhan orang Kebutuhan Maksudnya kebutuhan orang itu Mereka datang ke Paytrain itu Sebetulnya apa yang dibutuhkan? Materi Komunitas Komunitas Fasilitas Manfaat Akidah Perbaikan akhlas Perbaikan mental Dan segala macamnya Tergantung ya Jadi Polanya adalah Melihat Mereka Mereka butuhnya apa Maka kita harus lihat dulu Baca dulu Lihat dulu Ya karena tidak bisa Manusia kan Kebutuhannya Bervariasi Macam-macam Ada yang memang Saya butuh Kuang Untuk menghasilkan Karena untuk merubah Kayak hidup Kemudian ada juga yang memang Saya mau memperbaiki Ahlak Saya mau menambah akidah Saya mau nama ketebalan iman Dan segala macamnya Kita harus ini dulu Harus melihat dulu Kebutuhan mereka apa Maka setelah itu Triknya Kita masuk ke dalam sistem Yang sudah kita buat Kurang lebihnya seperti itu Jadi sebetulnya kita harus tahu dulu Kebutuhan tiap orang kan berbeda ya Berbeda Ada yang mencari materinya aja Ketika masuk di Petren Sekarang itu sudah Sudah bukan lagi Jamannya Pasif income Kan kalau dulu ya Bisnis networking Jaringan Diary selling Itu berbicara Ayo dapatkan Pasif income Pasif income Sementara di Petren Sudah dinyatakan bahwa Yang namanya Pasif income Itu haram Tidak boleh Ada yang namanya Di Petren Pasif income Kalau ingin mendapatkan Income di Petren Maka harus kerja Membina Membantu Mengarahkan Masuk ke dalam wilayah komunitasnya Menggerakkan mereka Kerjasama Kerjasama Jadi memang tidak ada Pasif income Artinya Kalau kita mau mendapatkan lebih Kita harus kerja keras Ya Menjada Wajada ya Betul Jadi kalau misalnya kita diem Oh mau dapat cari mana Gitu ya Biar hasilnya lebih berkah Jadi ini meski cerdas juga Mitra-mitra yang melakukan promosi Atau berjarak kepada orang Jadi jangan dipukul rata Misalkan mau gak dapat uang banyak Belum tentu juga Orang-orang udah kaya Misalkan ya Jadi Lihat dulu Dia sisi kebutuhannya Sebetulnya apa Kita harus paham Kayak misalkan Masa sih kita Menawarin ke orang kaya Pasif income Yang gak masuk juga Karena mereka sudah ada Sebetulnya Coba kita tawarkan Pak barangkali Mau lebih bahagia Bersama Pak Etrend Siapa tau dia orang kaya Yang gak bahagia Banyak kok Saya menyaksikan sendiri Orang kaya yang gak bahagia Yang dibutuhkan apa Nah makanya Trik tadi Yang paling sederhana Adalah Kita Kalau mau promosi Bicara kepada orang-orang Siapapun Gitu ya Lihat dulu Dia kepentingannya apa Dia maunya apa Kebutuhannya apa Kebutuhannya apa Nibs nya Wots Keren nih Tahan dulu Menarik Ini ternyata Disini bukan Hanya materi Yang harus kita cari Kita lihat Kebutuhan mitra itu Seperti apa Tahan dulu Pak Yopan Kita lanjut lagi Ke semen berikutnya Baik Pemirsa setiap Paytrain TV Jangan pindah channel Tetap di Paytrain Corner Jangan pindah